Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos Hemha Yang kami hormati, Penjabat Bupati Mworo Jambi Bapak Bayuni Delian Syah SHMH beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mworo Jambi Ibu Faradila Zahara Bayuni Yang kami hormati, Ketua dan Wakil Ketua Serta Anggota DPRD Kabupaten Mworo Jambi Beserta Istri atau Suami Yang kami hormati, Forkopimda Koprensi Jambi Dan Forkopimda Kabupaten Mworo Jambi Yang kami hormati, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Mworo Jambi Ibu Haja Salma Mahir SE Yang kami hormati, Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Jambi Atau yang mewakili serta tamu undangan yang berbahagia Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Selasa 18 Oktober 2022 Akan dilangsungkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mworo Jambi Dalam rangka memperingati Hari ulang tahun yang ke-23 Kabupaten Mworo Jambi Tahun 2022 Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Indonesia kebangsaanku Indonesia kebangsaanku Indonesia kebangsaan 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 Indonesia selamat menikmati mengheningkan cipta dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Muarujambi untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, para toko pendiri dan pemimpin Kabupaten Muarujambi yang telah mendahului kita marilah kita mengheningkan cipta mengheningkan cipta mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengheningkan cipta selesai hadirin silahkan duduk kembali rapat paripurna dibuka oleh ketua DPRD Kabupaten Muarujambi kepada Bapak Yuli Setia Bakti kami silakan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua atas seizin segala yang hadir di hari nan baik di ketiko nan elo maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim rapat paripurna DPRD Kabupaten Muarujambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-23 Kabupaten Muarujambi pada tanggal 18 Oktober 2022 saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum yang kami hormati Gubernur Jambi Bapak Kapolda Jambi atau yang mewakili Bapak Danrem 042 Garuda Putih Provinsi Jambi atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi atau yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jambi atau yang mewakili Yang kami hormati Para anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kabupaten Muarujambi Batanghari Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Yang kami hormati Bapak Pimpinan Direksi Bank Jambi atau yang mewakili Yang kami hormati Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Atau yang mewakili Yang kami hormati Saudara PJ Bupati Muarujambi beserta istri Yang kami hormati Para Bupati Dan Wali Kota Seprovinsi Jambi Yang saya hormati Para Ketua DPRD Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Hadir disini Ketua DPRD Kerinci Yang saya hormati Para Rakor Perguruan Tinggi Seprovinsi Jambi Yang kami hormati Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Kabupaten Muarujambi Berserta istri Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muarujambi Yang terhormat Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Sengati Bapak Kamin S.H.M.H Yang terhormat Saudara Dandim 0415 Jambi Bapak Kolonel Infantri Maslar Daini Yang terhormat Saudara Kapolres Muarujambi Bapak AKBP Yuyan Priat Maja S.I.K.M.H Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sengati Yang terhormat Para Mantan Bupati Dan Mantan Wakil Bupati Mantan Pimpinan DPRD Dan Mantan Sekda Kabupaten Muarujambi Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Muarujambi Yang terhormat Para Setap Ahli Bupati Para Asisten Dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Muarujambi Yang terhormat Para Pimpinan OPD Dan Intensi Vertikal Kabupaten Muarujambi Yang terhormat Para Kepala Cabang Bank Kabupaten Muarujambi Yang terhormat Ketua KPUD Dan Bawaslu Kabupaten Muarujambi Yang terhormat MUI dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Muarujambi Yang saya hormati Para Ketua Partai Politik Sekabupaten Muarujambi Yang saya hormati Para Camat Para Camat Segabupaten Muarujambi Yang kami hormati Para Lurah Kepala Desa Dan Kepala BPD Serta Sekretariat Desa Segabupaten Muarujambi Yang saya hormati Para Toko Masyarakat Alim Ulama Cerdik Pandai Tuo-Tuo Tengganai Yang Gedang Ida Kami Sebut Gelernyo Yang Kecik Ida Kami Sebut Namunyo Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik Para Teladan Undangan Dan Hadirin Yang Kami Muliakan Sidang Dewan Yang Terhormat Undangan Dan Hadirin Yang Kami Muliakan Mengawali Sidang Paripurna Hari Ini Perlu Kami Informasikan Kepada Para Hadirin Sekalian Bawa Agenda Sidang Paripurna Kedewan Pada Hari Ini Yaitu Sidang Paripurna Dan Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Muarujambi Ke 23 Tahun 2022 Selanjutnya Perkenankanlah saya Mengajak kepada kita semua Untuk memanjakan puji Dan rasa syukur Kepada Allah SWT Atas rahmat dan karunianya Kita dapat berkumpul bersama-sama Bertemu muka Bertaut hati Dan bersiluatu rahim Dalam rangka Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muarujambi Yang ke 23 Tahun 2022 Kemudian Selamat dan teriring salam Mari kita persembahkan Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Selalu Alayu Wasalam Beserta keluarga Dan sahabatnya Yang telah memberikan Petunjuk dan suri teladan Kepada umat manusia Dalam menjalani kehidupan Di dunia ini Semoga Safaat beliau Menyertai kita Di akhirat nanti Amin Pada kesempatan Berbahagia ini Kami atas nama Pimpinan Dewan Dan seluruh Masyarakat Kabupaten Muarujambi Mengucapkan Selamat datang Di Kabupaten Muarujambi Bumi Sailun Salimbai Dan kami Haturkan Terima kasih Kepada Bapak Gubernur Jambi Serta Para hadirin Sekalian Yang telah Berkenan hadir Memenuhi undangan Kami Bakkato Sepantun Sebaik Kemuarujambi Melihat Candi Candi Ditengok Indah Dipandang Kini Kanti Sampai Disengeti Kami ucapkan Selamat Datang Ke Angsoduo Membeli Ubi Ubi Dimasak Dibagi-bagi Selamat Datang Di Muarujambi Semoga Betah Kanti-kanti Disini Kehadiran Bapak Gubernur Jambi Merupakan Suatu Kehormatan Dan Mempunyai Arti Tersendiri Bagi kami Terutama Masyarakat Muarujambi Untuk itu Pada Kesempatan Yang berbahagia Ini Kami Mohon Kepada Bapak Kiranya Nanti Bekenan Memberikan Kata Sambutan Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Muarujambi Yang ke 23 Bapak Gubernur Jambi Hadirin Yang berbahagia Sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Muarujambi Seyogyanya Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Oktober Karena Pada Tanggal Tersebut Merupakan Hari Jadinya Kabupaten Muarujambi Akan Tetapi Pada Tanggal 12 Oktober Yang lalu Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Banyaknya Tugas-tugas Pemerintah Daerah Yang harus Diselesaikan Untuk Itu Kami Atas Nama Pimpinan Dan Anggota Dewan Memohon Maaf Kepada Masyarakat Kabupaten Muarujambi Karena Baru Pada Hari Ini Kita Dapat Melaksanakan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muarujambi Ke 23 Pimpinan DPRD Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Muarujambi Ke 23 Tidak Lepas Dari Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muarujambi Yang Terbentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Batanghari Dan Secara De facto Kegiatan Pemerintahan Efektif Berjalan Terhitung Tanggal 12 Oktober Tahun 1999 Bersama Dengan Pelantikan Pejabat Sementara Bupati Menjelang Ditetapkannya Pejabat Bupati Definitif Dengan Pusat Pemerintahan Berada Di Sengeti Kecamatan Sakernan Berjarak 38 Kilometer Dari Kota Jambi Kemudian Kabupaten Muarujambi Juga Tidak Tidak Terlepas Dari Situs Candi Muarujambi Dan Juga Sebagai Ikon Yang Sangat Membanggakan Khususnya Bagi Masyarakat Kabupaten Muarujambi Yang Mana Situs Kepurbukalaan Muarujambi Merupakan Tempat Peninggalan Purbakala Terluas Di Indonesia Membentang Dari Barat Ketimur 7,5 Kilometer Di Tepian Sungai Batang Hari Dengan Luas Lebih Kurang 12 Kilometer Persegi Sebagian Kecil Berada Di Barat Sungai Batang Hari Dan Di Sisi Timur Sungai Batang Hari Masuk Wilayah Administrasi Desa Muarujambi Desa Danolamo Sedangkan Di Bagian Barat Sungai Berada Di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muarujambi Bapak Gubernur Hadirin Yang kami Hormati Dari Catatan Sejarah Kabupaten Muarujambi Yang telah Berusia 23 Tahun Berbagai Perjalanan Perjuangan Dalam Pembangunan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muarujambi Tentunya Menjadi Pelajaran Berharga Bagi Kita Semua Dan Hal Ini Merupakan Bagian Dari Dedikasi Serta Perjuangan Masyarakat Kita Bahu Membahu Dalam Membangun Bumi Sailun Salimbai Sebagai Sebagaimana Yang kita Lihat Hari Ini Kabupaten Muarujambi Semakin Maju Dan Berkembang Kemajuan Dan Perkembangan Kabupaten Muarujambi Tentunya Berkat Kerja Keras Dan Kerja Cerdas Hubungan Yang Harmonis Tanpa Mengenal Lelah Baik Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Mulai Dari Masa Kemimpinan Para Bupati Dan PJ Bupati Muarujambi Terdahulu Antara Lain PJ Bupati Almarhum Bapak Dr. Andes Bahirir Saleh Bupati Almarhum Bapak Haji Ahmad Ripin Bupati Almarhum Bapak Dr. Andes Haji Asad Sam Bapak Haji Burhanuddin Mahir SH PJ Bupati Dr. Kailani SH MH Bupati Ibu Haja Masna Busro SE ME Kemudian Pada Tahun 2022 Tepatnya Pada Tanggal 22 Mai Tahun 2022 Dilanti Pejabat Bupati Muarujambi Bapak Bayuni Delianca SH MH Sampai Dengan Saat Ini Bapak Bapak Gubernur Hadirin Yang Berbahagia Selanjutnya Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Telah Hadir Juga Bersama Kita Putra Putri Kabupaten Muarujambi Yang Berprestasi Di bidang Masing-masing Dan Telah Mengharumkan Nama Kabupaten Muarujambi Mereka Adalah Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Tusium Sarjana Ekonomi Camat Bahar Selatan Teladan Satu Diki Ferdiansa STP Camat Kumpi Teladan Dua Srobri SE Camat Kumpi Ulu Teladan Tiga Kepada Camat Berprestasi Dimohon Berdiri Silahkan duduk Kembali Dua Tenaga Kesehatan Berprestasi Tenaga Dokter Gigi Dokter Roja Almunawaro Poskesmas Pir 2 Nes Pemenang Pemenang Pertama Tenaga Dokter Gigi Teladan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 Nominator Enam Besar Tenaga Dokter Gigi Teladan Tingkat Nasional Tenaga Tenaga Perawat Reni Novianti AM Keperawatan Pukesmas Suku Awin Jaya Pemenang Pertama Tenaga Perawat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 Tenaga Kesehatan Masyarakat Bela Putri Anggraini Pukesmas Pondok Meja Pemenang Kedua Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 Tenaga Gigi Rima Trisnawati Pukesmas Pondok Meja Pemenang Kedua Tenaga Gigi Teladan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 Kepada Tenaga Kesehatan Berprestasi Kami mohon Berdiri Silahkan Duduk Kembali Lomba Desa Atau Kelurahan Unggulan Juara Pelombaan Desa Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 Teladan Dua Desa Mekarsari Kecamatan Kumpe Juara Pemenang Lomba Pelaksanaan Terbaik Sepuluh Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Muarujambi Tahun 2022 Teladan Satu Desa Sukamakmur Kecamatan Sungai Bahar Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Muarujambi Tahun 2022 Teladan Satu Desa Mekarsari Makmur Mohon maaf Masalah Desa Mekarsari Kecamatan Kumpe Lomba Program Bidang Sosial Kesehatan Dan Ekonomi Juara Satu Tingkat Provinsi Jambi Lomba Perempuan Pelopor Bidang Kesehatan Atas Nama Rustianti Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Harapan Satu Tingkat Provinsi Jambi Lomba Perempuan Inisiator Bidang Ekonomi Atas Nama Ulfa Mahfud Desa Mekarjaya Kecamatan Sungai Gelam Lomba Kegiatan Promisi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Muarujambi Lomba Petugas KB Teladan Juara Satu Atas Nama Evi Oktarina Kecamatan Taman Rajo Lomba PLKB Non PNS Juara Satu Atas Nama Tiara Dinda Kecamatan Bahar Utara Lomba PPKBN Juara Satu Atas Nama Tri Dwi Hastuti Kecamatan Sungai Gelam Lomba SUB PPKBN Juara Satu Atas Nama Walia Kecamatan Mestong Lomba KB Lestari Sepuluh Tahun Juara Satu Atas Nama Ana Y Kecamatan Kumpe Ulu Lomba KB Lestari Lima Belas Tahun Juara Satu Atas Nama Yus Nimar Kecamatan Muaro Sebo Lomba KB Lestari 20 tahun Juara Satu Atas Nama Nurman Kecamatan Muaro Sebo Lomba Keluarga Teladan Juara Satu Atas Nama Elmini Kecamatan Sekernan Lomba Kegiatan Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Dinas PPKB Tingkat Kabupaten Lomba Bina Keluarga Balita Juara Satu Kelompok Bambu Kuning Kecamatan Taman Rajo Lomba Bina Keluarga Remaja Juara Satu Kelompok Kusuma Jaya Kecamatan Mestong Lomba Bina Keluarga Lansia Juara Satu Kelompok Sehati Kecamatan Mestong Lomba UPPKA Juara Satu Kelompok Mandiri Kecamatan Kumpi Lomba Pusat Informasi Kunseling Remaja Jalur Pendidikan Juara Satu SMK Negeri Satu Kecamatan Sekernan Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja Jalur Masyarakat Juara Satu Kelompok Permata Ibu Kecamatan Sungai Gelam Lomba PPKS Juara Satu Kelompok Kencana Wungu Kecamatan Sungai Gelam Lomba Balai PLKB Terbaik Juara Satu Kecamatan Sungai Gelam Lomba Kelompok Budidaya Ikan Tingkat Kabupaten Muarujambi Tahun 2022 Peringkat Utama Kelompok Tani Tri Handayani Sejati Ketua Trinarto Desa Puda Kecamatan Kumpi Ulu Peraih Prestasi Di Bidang Pendidikan Lomba KSN Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Perwakilan Provinsi Jambi Untuk Lomba Tingkat Nasional Atas Nama Deswita Veronica Buru Pasar Ibu SMP Negeri 10 Muaro Jambi Lomba KOSN Karate Kata Perorangan Putri Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Nadia Dwi Lestari SMP Negeri 8 Muaro Jambi Lomba FL S2N Festival Kreativitas Tari Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi SMP Negeri 1 Muaro Jambi Lomba FLSN 2N Gambar Bercerita Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Asifa Mazda Mazda SD Negeri Nomor 96 Sukamaju Lomba Fasilator Nasional Top Tanoto Fardianton Kategori Kepala Sekolah Atas Nama Hardi SPD SMP Negeri 40 Muaro Jambi Ini Orang Muaro Jambi Juara 1 Terus Pak Gubernur Insyaallah Lomba Pengajar Praktik PGP Kategori Kepala Sekolah Atas Nama Abdul Kalim MPD SMP Negeri 1 Atap Lubu Raman Lomba Rumah Belajar Provinsi Jambi Kategori Guru Atas Nama Rika Apriyani MPD SMP Negeri 19 Muaro Jambi Lomba Sekolah Penggerak Kategori Kepala Sekolah Atas Nama Idawati TK Almunawaro Mestong Lomba Olimpiade Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Mendali Emas Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Atas Nama Desvita Veronica Baru Pasar Ibu SMP Negeri 10 Muaro Jambi Olimpiade Prestasi Akademik Matematika Mendali Emas Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Atas Nama Teguh Al Priyansa Putra 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 Sembiring SMP Negeri 4 Muaro Jambi Penganugraan Pengembang Lestari Sekolah Dalam Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional Mewakili Provinsi Jambi Tahun 2022 Untuk Tingkat Nasional Kategori Kepala Sekolah Literasi Nasional Atas Nama Febrianti MPD SMP Negeri Satu Atap Sungai Bertam Kategori Guru Penulis Berprestasi Literasi Nasional Atas Nama Novi Vibrianti SPD SMP Negeri Satu Sungai Bertam Kategori Siswa Penulis Berprestasi Literasi Nasional Atas Nama Despino SMP Negeri Satu Atap Sungai Bertam Peraih Prestasi Di Bidang Olahraga Cabang Olahraga Atletik Kelas Lompat Jangkit Lompat Jauh Dan Lompat Gawang 100 Mester Dengan Memperoleh Tiga Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Fatma Wati Cabang Olahraga Atletik Kelas Lari 200 Meter U16 Dan Lari 100 Meter U16 Memperoleh Dua Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Fatma Wati Ini Kebetulan Adik Sepupu Saya Pak Gubernur Cabang Olahraga Angkat Berat Dengan Memperoleh Tiga Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Fitri Yanni Cabang Olahraga Angkat Berat Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Jumarni Cabang Olahraga Angkat Berat Dengan Memperoleh Dua Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Muhammad Jeffrey Cabang Olahraga Angkat Berat Dengan Memperoleh Empat Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Darul Ulum Cabang Olahraga Angkat Besi Dengan Memperoleh Tiga Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Tania Konstantina Cabang Olahraga Angkat Besi Dengan Memperoleh Tiga Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Muhammad Ibnu Rizki Cabang Olahraga Angkat Besi Dengan Memperoleh Tiga Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Muhammad Iqbal Cabang Olahraga Kuras Kelas 55 Kilo Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Aditya Heroni Saputra Cabang Olahraga Kuras Kelas 81 Kilo Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Rehan Rizki Duitama Cabang Olahraga Tek Wundo Kejuaraan Gubernur Cup Juara Satu Atas Nama Manohara SMP Negeri Sepuluh Muaro Jambi Cabang Olahraga Tek Wundo Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Tiara Cabang Olahraga Tek Wundo Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Willy Cabang Olahraga PBFI Atau Fitness Kelas 80 Kilogram Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Hendry Cabang Olahraga Senam Kelas Artisitik Dengan Memperoleh Dua Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Bintang Tarigan Cabang Olahraga Senam Kelas Artisitik Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Lydia Cabang Olahraga Senam Kelas Aerobik Dengan Memperoleh Satu Mendali Emas Kejuaraan Tingkat Provinsi Jambi Atas Nama Wawan Kami Mohon Berdiri Silahkan Silahkan Duduk Kembali Kepada Para teladan Yang Berprestasi Kami Atas Nama Pimpinan DPR Dan Segenap Masyarakat Kabupaten Muarujambi Mengucapkan Selamat Atas Prestasi Yang Telah Dicapai Dalam Membangun Kabupaten Muarujambi Yang Kita Cintai Ini Semoga Prestasi Yang Telah Dicapai Ini Dapat Menjadi Contoh Teladan Kepada Aparatur Dan Masyarakat Lainnya Dalam Bekerja Dan Mengabdi Di Kabupaten Muarujambi Bapak Gubernur Hadirin Yang Kami Hormati Kita Juga Memberi Apresiasi Kepada Pihak Pemerintah Daerah Karena Prestasi Demi Prestasi Dapat Dirahi Baik Tingkat Nasional Maupun Tingkat Regional Yaitu Satu Penghargaan Yang Diberikan Oleh BPKRI Yaitu Mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Penataan Aset Daerah Yang Ke Enam Enam Kali Secara Berturut Turut Terlahir Penghargaan WTP Tahun 2021 Diberikan Pada Tanggal 20 Mei 2022 Penghargaan Dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Memperoleh Penghargaan Peduli Kekayaan Intelektual Diserahkan Langsung Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Mendapat Penghargaan Dari Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Atas Anugrah Desa Wisata Untuk Desa Muaro Jambi Kecamatan Muaro Sebu Kategori Warga Desa Bersama-sama Perangkat Pemerintah Desa Dan Pihak Terkait Konsisten Menjaga Mengelola Dan Mengembangkan Objek Wisata Kawasan Candi Muaro Jambi Keberhasilan Yang telah Kita Capai Tentunya Tidak Terlepas Dari Dukungan Dan Bantuan Dari Semua Pihak Yang telah Berbahu Membahu Untuk Menghasilkan Prestasi Terbaik Perwujudan Bahu Membahu Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Untuk Mewujudkan Keberhasilan Merupakan Cerminan Bawa Pemerintah Bersungguh Sungguh Dalam Mewujudkan Keinginan Dan Tentunya Masyarakat Yaitu Mewujudkan Masyarakat Morujambi Harmonis Dan Sejahtera Bapak Gubernur Dan Hadirin Yang kami Hormati Sebelum Mengakhiri Sambutan Ini Kami Atas Nama Pimpinan Beserta Anggota DPRD Kabupaten Mewarujambi Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Mewarujambi Yang ke 23 Dengan Tema Mewarujambi Bergerak Mantap Mewarujambi Mewarujambi